Halo guys, gimana nih kabar kalian? Sebelumnya, terima kasih ya udah dukung channel saya Semoga channel saya semakin berkembang dan juga bermanfaat buat semuanya Nah, kali ini saya akan membuat konten tentang masak telur buat sarapan Nah, ini teman-teman Ini kulkasnya ya guys Kita lihat apakah ada sesuatu Ini yang saya butuhkan Daun bawang Kemudian telur Sama sedikit bawang putih Oke, kita lanjut guys Mantap nih Ini kalau di Jepang tuh buat nasi ya sebetulnya ya Tapi kita, karena orang Indonesia, kita pakai buat kelur Oke Nah, teman-teman Karena saya masaknya sendiri Jadi, cukup satu telur Mantap Terus Biasa ya Tau bawang Sama garam Bentar dulu guys Garamnya ketinggalan guys Nah, ini garam ya teman-teman Kemarin beli di supermarket di Jepang tuh Garam ini sekitar 98 yen Atau kurang lebih tuh 10 ribu Dapat 1 kilo Murah kan Murah lah Jepang Nah, keorah-murah Tenang Jepang bro Kita kasih garam secukupnya Nah, sekarang kita kocok ya teman-teman Telurnya Telur satu Daun bawang satu Telur di Jepang tuh kemarin Saya beli sekitar 198 yen Isi 10 Ya, lumayan murah ya Nah, kemudian Setelah dikocok Kita siapkan Nah, adonan telur Adonan telur Telur kocoknya sudah jadi Kemudian kita Kiris tipis-tipis Bawang Ini nanti Dituk-tukin Dikerek dulu Kemudian baru dituangkan telur Terus Perusakan akhban Karena Indonesia Nah Yuk, langsung kita Gerau goreng telur Nah, kita nyalakan teman-teman Kompornya Tercilin gasnya Nah Karena kita goreng telur Maka apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu Minyak ya Kalau goreng telur Jangan lupa guys Pakai minyak Cepat lah ya Nah, setelah minyak Nanti memanas Tunggu sampai panas Nah, teman-teman Karena Apinya sudah panas Mari kita Lantikan bawangnya Bawangnya kalau bisa Setengah matang ya Karena bawang Mengandung imunitas yang cukup tinggi Kita ambil di kocok lagi guys Mungcangnya Karondoke Kita masukkan Telurnya Apakah sama seperti telur Indonesia Tunggu sampai benar-benar Nanti telurnya Nanti telurnya matang guys Cara mulai kekepria guys Terpengar 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 Tunggu sampai benar-benar Terpengar Mantap Telur satu guys Jadi besar banget guys Apinya jangan terlalu besar Nanti kosong guys Cara mali guys Mantep bro Kelur satu guys Kena kompor guys Tunggu sampai telurnya matang Nah Telur satu ditambah Muncang Biasanya saya sih Nambahin muncang sama wortel Tapi karena tadi Mok kelaman Dan juga saya sudah kemarin Makan wortel banyak Mok bosan ya Jadi sekarang ya Telur dan dicampur Tunggu kurang lebih Sekitar setengah menit Sampai benar-benar Sampai benar-benar matang Dan kita siapkan tirir Tiringnya seperti ini ya Nanti sini telur, sini nasi Oke Matikan kompornya Kemudian kita taruh Wah Telur satu bro Jadi seperti ini bro Ini ya guys Telur satu Telur dadar Nah Setelah ini Ini rice cookernya bro Set Allah Apa kaisin tiba Kita buka Nah Ini nasinya Nah Teman-teman Kita ambil nasi ya Terus kita tinggal makan Enak gak nih Menurut kalian nih Enak gak nih Nah Teman-teman Ini sudah Matang ya Telur Sama Nasi Nah Jadi di Jepang tuh Makanan Favorit ya Kayak gini Tapi biasanya Masak capcai Masak yang lain Jadi Simak terus ya Video saya seterusnya Insya Allah Saya akan Sering vlog Cara hidup di Jepang Terus juga Gimana sih Kita adaptasi Dan lingkungan Sekitar sini Karena Sebih sekali Pokoknya Sudah Kuat enjoy aja Kayak di Indonesia Dan Kalian Nantinya akan ketah Disini Oke Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax